Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang sahabat-sahabat rumah inspirasi dimanapun berada Kembali bertemu dengan saya Andito disini Dan disebelah saya ada Kak Nur Oke ada Kak Nur di siang hari ini Kita ada di forum ruang berbagi homeschooling usia sekolah Hari ini terasa lebih bersemangat ya Kak Nur Mungkin karena minggu, eh minggu lagi Bulan lalu kita gak ketemu ya Kak Nur ya Iya, di lala banyak tanggal merah ya Kak ya Betul, ada tanggal merah pas hari Sabtunya Jadi akhirnya udah disepakati deh Untuk bulan kemarin homeschooling peruang berbagi via Zoom Untuk usia sekolah dan usia jini Kita tiadakan dulu karena betul-betul tanggal merah di hari Sabtunya Jadi ada tempatan buat teman-teman semua Untuk mungkin bisa ada waktu bersama keluarga dan sebagainya Jadi kita ketemu lagi nih teman-teman di homeschooling usia sekolah Wah seru banget nih Sudah ada 28 partisipan yang hadir di awal Pelos dulu dong buat teman-teman yang semangat belajarnya di siang hari ini Karena sekali lagi sebagaimana tadi saya sharingkan pengantar sebelumnya Cara belajar setiap orang tua pun berbeda-beda Ya, sebagaimana anak-anak juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda Ada yang cenderung auditory, cenderung kinesthetik, cenderung visual dan sebagainya Orang tua pun juga memiliki banyak cara belajar Ya, ada yang senang dengan membaca Jadi kalau di coaching tuh di grup WhatsApp, uh semua kuat dibaca gitu ya Terus kemudian dia senang banget tuh komentar Kalau udah komentar di grup coaching tuh kayaknya Uh, ramein, jeritis gitu ya Tapi kemudian di forum-forum kayak gini tuh orangnya mana sih, kagak ada Mungkin memang cara belajarnya seperti itu Tapi ada juga mungkin orang tua-orang tua yang merasa justru saya nyaman nih Dengan forum-forum berbagi seperti ini gitu ya Yang kemudian mukanya kelihatan, lebih interaktif Karena sebetulnya kalau mau diambil benang merahnya ya ilmunya kurang lebih sama lah Ya kan Nur ya, yang mau kita sampaikan ini kan juga sebetulnya adalah sebuah forum Untuk teman-teman kita mempelajari ya material menginspirasi Siapa di sini? Saya mau tanya Yang udah baca semua materi dari awal sampai habis Saya yakin Kak Nelly belum Karena walaupun dia sudah, sudah katakanlah wajah yang sering kita lihat ya Kak Nur ya 3-4 tahun ini pun saya yakin nggak semuanya kebaca Kenapa? Sangking banyaknya materinya Apalagi Mas Aral Membalala itu selalu berusaha menghadirkan materi-materi baru setiap tahunnya ya Tahun ini ada apa tuh ya Kak Nur ya materinya Ada buku berjenjang, ada aneka workbook, ada labbook Terus nanti printables-printables yang kita udah lihat beberapa yang calon-calon yang dikeluarinya lagi Jadi sebetulnya materinya ini banyak banget Jadi makanya kita, oke kita bikin ruang forum yuk Ibaratnya kita rajang-rajang gitu ya Kak Nur ya Supaya kemudian kita bisa mempelajari materinya dengan lebih asik lagi Oke, tanpa berlama-lama lagi saya lagi mengajak teman-teman semua untuk Saya lagi ciapkan catatan terbaik Anda gitu ya Silahkan mungkin yang belum bisa buka kamera tidak ada masalah Karena misalnya mungkin lagi sedang bersama anak, sedang dalam perjalanan Tapi tetap ingin menyimak keseruan siang hari ini Silahkan, namun saya ingatkan untuk tetap menyediakan catatan di sebelah Anda gitu ya Apakah mau secara digital maupun secara analog dengan note silahkan Karena siapa tahu Anda akan mendapatkan hal-hal yang terbaik di siang hari ini Karena kita akan membahas hal yang cukup seru Membahas apa? Mari kita dengarkan dari Kak Nur sebagai fasilitator kita siang ini Gimana? Sehat Kak Nur? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak Mudah-mudahan teman-teman juga sehat ya Oke, silahkan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dari program sharing HS ini Dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama Silahkan Kak Oke, baik Kak Andito Terima kasih untuk kesempatannya Selamat siang teman-teman semua Perkenalkan saya Nur, ibu dari dua anak homeschooling usia sekolah Yang pertama adalah Oji, usia 13 tahun Dan yang kedua adalah Yanti, usia 10 tahun Ijinkan saya siang ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya Khususnya bagi teman-teman yang memiliki homeschooling usia sekolah Seperti biasa, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber Melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di rumah inspirasi Khususnya untuk homeschooling usia sekolah Untuk pertemuan kali ini, tema kita yang akan kita pelajari bersama terkait dengan biaya homeschooling Karena salah satu pertanyaan yang kadang disampaikan kepada kita sebagai praktisi homeschooling adalah Homeschooling itu mahal ya? Bisa jadi asumsi itu karena yang terlihat di luar sana menjalani homeschooling adalah anak-anak artis Atau terkenal, sehingga terlihat membutuhkan biaya besar bisa mengambil jalur homeschooling Nah, apakah benar demikian adanya? Benarkah homeschooling itu mahal biayanya? Jawabannya, bisa mahal, bisa murah Semua tergantung pilihan dan sarana belajar setiap keluarga Sebagai mana yang sudah dituliskan dalam e-book Salah satu analogi yang paling mudah dalam menggambarkan tentang biaya homeschooling Sama dengan biaya makan setiap keluarga yang berbeda-beda Tidak ada benar dan salah Semua adalah selera setiap keluarga Dan terkadang merupakan strategi merespon situasi dan kondisi yang sedang dihadapi keluarga pada saat tertentu Ada keluarga yang memilih untuk memasak sendiri masakannya Dengan alasan lebih sehat, lebih hemat karena anggota keluarga lebih banyak Ada pula keluarga yang memilih untuk membeli terus Dengan alasan mungkin kemampuan untuk masuk dapur Untuk kemampuan untuk memasak Sehingga lebih mudah untuk membeli walaupun terasa lebih mahal untuk dilakukan Dan banyak alasan lainnya Oleh karena itu, dalam sesi sharing kita kali ini Yuk kita sama-sama berbagi tip seputar menjalani keserian homeschooling yang berbiaya murah dan tidak membosankan Bila teman-teman sudah mencermatai e-book dari rumah inspirasi Salah satu tipsnya adalah memanfaatkan mengobrol dan mengoptimalkan hal-hal yang ada di rumah sebagai sarana belajar Tidak perlu terlalu mengadakan sarana terlebih dahulu Karena melalui apa yang ada di sekitar kita sangat bisa dijadikan sebagai pintu masuk pembelajaran apapun Demikian Kak Andito sedikit pengantar sebelum kita memulai sharing siang kita pada hari ini Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito untuk menjadi moderator melanjutkan diskusinya Silakan Kak Terima kasih Tapi sebelumnya saya mau cek nih Saya suaranya lancar gak nih Kak Andito? Sudah kata-kata semua Kok saya melihat jadar saya berkedut-kedut nih Tapi oke ya Kita akan langsung saja Pada kita langsung ke sesi diskusi dan tanya-jawab Sekali lagi buat teman-teman Semua dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan Kalau bisa atau kemudian ikut berbagi ya Ikut berbagi, merespon pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan disampaikan oleh Kak Nur Silakan raise hand untuk kemudian nanti kita ajak untuk open mic Atau kemudian boleh juga merespon di kolom chatting Nanti kita akan bacakan siapa tahu ada sharing-sharing yang menarik Jadi silakan dimanfaatkan forum-forum yang ada di siang hari ini Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik Pengen tahu nih teman-teman mungkin ada yang sudah menyimak materi-materi pengantar Yang ada di web member ada video, ada e-book, dan ada podcastnya Mengenai tips membuat homeschooling itu menjadi murah dan tidak membosankan Ada yang mau berbagi mungkin teman-teman silakan Untuk raise hand Ada golden moment apa yang teman-teman dapatkan Mungkin setelah membaca e-booknya Setelah kemudian dengerin podcastnya lagi Padahal mungkin dulu sudah pernah dengerin gitu ya Tapi kemudian ketika mendengarkan lagi Iya juga ya Mbak mungkin beda dulu belum praktek Sekarang karena sudah praktek Begitu mendengarkan lagi Ini nih yang Masa Ar maksud ternyata Ini yang Mbak Lala maksud ternyata Di dalam tulisan dan podcastnya Silakan teman-teman ada yang mau berbagi mungkin Silakan teman-teman Ini memang kayaknya sinyalnya lagi asik nih di tempat saya Gak apa-apa ya yang penting suaranya aja Jadi jangan terfokus sama wajah saya Wajah saya emang dari dulu Oke Silakan teman-teman ada yang mau berbagi mungkin Ada golden moment apa yang teman-teman dapat dari Dari materi pengantar yang sudah disampaikan Atau jangan-jangan belum ada yang baca Oke silakan Aku dulu sebentar ya Iya Kak Nur Apa namanya seneng sih Lihat apa pas waktu baca tema yang Kak Nur ambil Karena belum lama ini tuh di grup sekolah ya Reuni Saya nggak tahu teman-teman ngalamin Nggak di grup-grup reuninya gitu Yang umuran tempat bisa Kita tuh lagi padang ngomongin tentang Betapa mahal yang biaya kuliah ada Kan kalau-kalau angkatan saya anaknya kuliah gitu kan Kemudian kemudian banyak yang juga ngomongin Gak usah kuliah ini yang masih SD aja juga masih mak udah mahal Sudah ada lagi yang wah anak saya TK Jadi biaya itu luar biasa mahal sekarang sekolah itu Jadi dulu 20 sekian tahun yang lalu ketika kami mau memilih homeschooling Biaya memang jadi salah satu konsen Karena dalam arti konsennya gini Kita tuh pengen sekolah yang itu Tapi kok mahal banget ya Tapi rasanya sekolah itu tuh emang mahal Sekolah bertarik internasional tuh emang mahal gitu Nah sekarang yang nggak bertarik internasional Kok rasanya juga mahal ya gitu Jadi gimana yang ini Sampai kita ada Untung ya homeschooling Bener-bener selama 20 tahun ini Nggak mikirin uang sekolah gitu Dan ketika baca di grup gitu Betapa uh uang sekolah tuh luar biasa gitu Langsung kerasa Wah ini kalau jadi komputer Jadi laptop ya kan Terus jadi jalan-jalan Jadi percobaan Jadi bikin-bikin Wah anak kita udah sega Wah udah hebat sekali nih Terus aku bilang Wah ini kita apa Kita pedih nih ke anak-anak gitu Oh ini bisa tiap hari kita jalan-jalan Kalau kayak segini budgetnya gitu Nah ini yang Kemudian coba di-sharing deh teman-teman Gitu apa Bagaimana pengalamannya ya Kak Nurian Iya Nah itu sudah ada Kak Kartika Kak Andit Silahkan Kak Kartika Terima kasih Mbak Lala Yang bisa dibagikan Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku izin off cam ya Sinyalnya Oke Kak Ya siap Kak Ya jadi Aku sebelumnya mau nanya Kak Nur ini Waktu itu pengalamannya yang ini bukan Yang sebulan apa Sebulan atau setahun pertama Sama anak-anak Jalan-jalan terus Itu gak Cerita Kak Nur bukan ya Kayaknya bukan Karena anak-anaknya gak pernah sekolah Iya Aku tuh waktu itu Iya Itu cerita day schooling Teman kami Yang dari Ada ya tapi benar Anak-anaknya dari sekolah Rata-rata banyak yang seperti itu Kak Gak cuma satu keluarga Iya Oke Nanti dulu Jadi tuh aku kemarin Sama anak-anak Ya Sebentar ya Kak Sebulan kemarin tuh kami Jalan-jalan Full di luar kota Terus Apa namanya Memang Fun banget gitu Anak-anak seneng Aku seneng gitu Ternyata itu cara belajar Yang menyenangkan Buat kami berdua Hanya resikonya memang Budgetnya lumayan ya Tapi Untuk mengakali Akhirnya kami cari yang gratisan Kayak Ke taman Terus ke Mana Ke perpustakaan Kayak gitu-gitu Oh berarti Apa namanya Kami mereview ulang Berefleksi bahwa Ini jalan-jalan Bisa jadi satu Pilihan alternatif Tapi memang harus Dipikirkan Biaya Bagaimana mengatasi Atau menekan biaya Itu satu Terus yang kedua Di sini Kebetulan Di kota Aku tuh Belum Ketemu Banyak temen Yang sesama HS Tapi Ketemu baru Satu dua orang Terus salah satunya itu Suka banget Ngajarin anaknya Cooking class Nah aku kepikiran Kenapa gak collab aja Jadi mengurangi Apa Jadi kayak Apa sih namanya Itu kan juga bisa Menekan biaya juga ya Maksudnya Mencari sumber ilmu Berkolaborasi Kayak gitu Saling Simbiosis Mutualisme Terus Kalau mengenai Apa namanya Itu yang realita Yang sedang dihadapi Terus kalau mengenai Biaya homeschooling Untuk mahal atau enggak Kayaknya bener Memang tergantung Kitanya mau memilih Masakan yang kayak gimana Saat Keuangan kami Lagi bagus Itu kami banyak sekali Mengikuti kelas-kelas online Gitu Jadi Ikut webinar ini Ikut zoom ini Ikut pelatihan ini Akunya juga Orang tua juga Apa Upgrade diri Mengikuti Seperti itu Terus ketika Musim pacek klik Keuangan gak bagus Yaudah Kita main yang Lewat buku-buku Terus nge-print Dari rumah inspirasi Banyakin Kayak gitu-gitu Diakalin aja sih Kayak gitu Terus yang lucunya Adalah komentar neneknya Komentar neneknya Itu bilang gini Kok enak ya homeschooling Gak harus mikirin Uang sekolah Yang tiap bulan Harus ada Gitu Wah Berarti Ini restu dong Dari mbahnya Gitu Ya juga ya Apa namanya Ada Kalau biaya sekolah kan Apa namanya Menetap Dan mau gak mau Harus dipenuhi Gitu ya Kalau Homeschooling kan Bisa fleksibel Mengikuti kemampuan Dan kondisi kita Tapi memang Supaya gak lost Maksudnya Di keluarga kami ya Supaya gak lost Tetap maksudnya Kegiatan belajar ini Tetap Difasilitasi Jadi Kami sebisa mungkin Mengalokasikan Jumlah Nilai Apa namanya Biaya homeschooling Sejumlah Standar Sekolah yang kami Inginkan Semisal kalau anak sekolah Misalkan Sekolahnya standarnya 800 ribu sebulan Yaudah Sebisa mungkin Itu platform Apa namanya Kayak Rata-rata Sebulan yang kami Alokasikan Untuk biaya homeschooling Tapi kalau memang Di bawah itu Atau di atas itu Ya gak apa-apa juga Tapi setidaknya Kami kayak punya Acuan gitu sih Kak Tetap Maksudnya gak Lo sama sekali Gak Gak ada Apa namanya Gak punya budget Apa gimana Mungkin seperti itu Cerita dari Homeschooling kami Luar biasa Wah keren Boleh Kalian nanya gak Boleh Boleh silahkan Ini terkait tadi Gaya belajar Tadi kan Gaya belajar Ibu dan anak Ternyata itu harus Disinkronkan ya Perlu Maksudnya Perlu banget Disinkronkan Karena Anakku Tipe yang pengennya Game Sementara akunya Gak kreatif Kayak gitu-gitulah Nah Apakah Teman-teman gimana Cara mencari Jalan tengahnya Tadi jalan tengahnya Supaya Maksudnya Kan gak Tetap doang Fasilitator Juga harus happy Ketika mendampingi anak Kayak gitu deh Itu aja pertanyaannya Terima kasih Teman-teman Terima kasih buat pertanyaannya Kita simpan di belakang ya Kak Setelah nanti kita Bahas tentang Biaya homeschooling Dan tips-tips Membuatnya menjadi murah Dan tidak membosankan Tapi nanti kita akan Bahas pertanyaan dari Kak Artika Karena Memang itulah tujuannya Ruang berbagi disini Untuk kemudian kalau teman-teman punya Keseruan, kegalauan Yang mau ditanyakan Bisa disyaringkan juga Kan PCRI masih Dua minggu lagi Mungkin udah kebelet sekarang Mau ditanyakan Boleh aja Oke silahkan Kak Nur Kita langsung saja Ke pertanyaan Berarti kita masuk Sesi pertanyaannya Pertanyaan yang pertama Saat sedang menimbang Atau memasuki Homeschooling Apakah teman-teman Ada yang beransumsi Bahwa homeschooling itu Akan mahal biayanya Bila ada Kira-kira apa Alasan yang mendasari Pemikiran Kalau homeschooling itu mahal Mungkin ada teman-teman Yang mau berbagi Silahkan Khususnya buat teman-teman Yang baru homeschooling Di Sudah pernah Sekolah sebelumnya Atau mungkin lagi Serang mempertimbangkan Kayaknya homeschooling Mahal nih Apa sih Yang mahal Silahkan teman-teman Ada yang mau berbagi Mungkin Boleh resen Atau kemudian Menuliskan di Kolom chatting Pernah nggak ngebayangin Bahwa homeschooling itu Bakalan mahal Kalau memang iya Apa sih yang kemudian Menjadi Menjadi faktor Mahalnya itu Gimana sih homeschooling itu Silahkan Ada yang mau berbagi Silahkan Teman-teman Sampai nunggu teman-teman Berbagi Kanur pernah nggak punya Bayangan gitu Waktu awal-awal Homeschooling Oke Ya saya dulu ya Yang sharing ya Mungkin nanti teman-teman Bisa menyusul Berbagi Kalau di keluarga kami Saat awal memulai Homeschooling Sebenarnya nggak terlalu Lebih memikir Memikirkan biaya Gitu ya Tapi lebih ke Ketika anak Mulai masuk usia sekolah Kami tuh baru kayak Udah punya bayangan gitu Ketika anak-anak Udah menekuni Misalnya kayak sekarang kan Anak kami renang Itu udah Kebayang gitu Biayahnya Biaya ketika dia semakin Menekuni gitu Biayanya tuh semakin terlihat gitu Jadi kalau untuk awal sih Sebenarnya lebih Lebih nggak kebayang sih Karena lebih banyak Memempaatkan tadi Belajar-belajar hal Yang ada di sekitar Terus lebih Memempaatkan Apa ya Hal-hal yang lebih Seperti Kak Kartika tadi ya Yang lebih Gratis Atau lebih banyak Bermain ke taman Hal-hal yang ada Di sekitar kita yang Sebenarnya mempaatnya Nggak kalah Bagus gitu Buat anak Itu sih Kak Andit Oke Thank you Kak Nori Sudah ada Kak Nori Silahkan Kak Nori Silahkan sebutkan Nama Domi Sili Dan usia anak-anak Halo Silahkan Kak Kedengeran Perkenalkan nama saya Nuri Saya di Bandar Lampung Halo Ya Kedengeran Kak Silahkan lanjutkan Saya di Bandar Lampung Anak baru usia 6 tahun yang pertama Nanti Bulan Oktober Yang kedua Baru 1 tahun Ya di awal Pertama kali Mau mempertimbangkan Homeschooling Memang Pertama Sempet sih Kepikiran Kalau Nanti biayanya Gimana ya Apakah Jadi mahal Gitu kan Karena Harus Bayar Ya Sebentar ya Harus Apa Ikut Les ini Les itu Gitu kan Yang dipikir Pertama tuh Kayak gitu Pertama kan Tapi Setelah saya Apa namanya Ada obrolan Sama teman-teman Yang anaknya sekolah Saya tuh shock Karena ternyata Biaya anak sekolah Itu mahal banget Dan jadi Akhirnya setelah Ngobrol sama suami Gitu ya Justru salah satu Yang jadi pertimbangan Kami yang memutuskan Untuk Akhirnya Homeschooling Aja adalah Karena Kebetulan suami kan Akan Setiap beberapa tahun Harus mutasi Gitu kan ya Ngebayangin Bayar uang pangkal Berulang kali Gitu Kalau harus Daftar sekolah Iya Nah Terus Setelah itu Apa namanya Jadi ya Seperti yang tadi Kak Kartika Sampaikan sih Kita tuh Di apa Di ada budget Setiap bulannya Berapa gitu kan Untuk Biaya anak-anak Ini gak lah Apa namanya Homeschooling gitu kan Ibaratnya Kayak beli buku Terus atau Main kemana gitu kan Atau sekarang Dia udah mulai ikut Ada kegiatan di luar gitu kan Ngaji atau les Ya udah pakai Budget yang itu gitu Dan ternyata Jadinya malah enak Karena kita bisa nentuin Oh yang ini kita Nggak sanggup nih gitu kan Coba aja cari yang lain Gitu kan Cari cara lain Gitu kan Daripada kalau misalnya Sekolah itu udah Bayar Memangka Terus kemudian Ada SPP Dan biasanya harus Tetap ikut Kursus atau les Tambahan gitu Jujur aja Justru Kayaknya kita tuh Nggak sanggup gitu Kalau sekolah Dan harus pindah-pindah Setiap beberapa tahun Jadi Karena yang kita mau itu Kayaknya Nggak kebayar Sama Apa namanya Ekonomi kami sendiri Gitu Ya seperti itu aja Terima kasih Terima kasih Saya empat Saya tuh Domi Sili gimana? Gimana? Domi Sili Oh Domi Sili Bandung Oke Pertama kali tau Soal homeschooling Itu masih kebayangnya Yang apa ya Yang lembaga itu ya Itu Kayaknya mahal banget Terus habis itu Nggak kepikiran Untuk Ke arah sana Tapi pas Udah Punya Pertama tau Homeschooling Lebih detail itu Dari Buku rumah Inspirasi Yang tentang Apa Apa ya Yang awal-awal Terus habis itu Oh ternyata Homeschooling itu Benar-benar Gimana kita ya Gitu Terus habis itu Mulai Mulai tuh Namanya Mulai kepikiran Oh ini Pengen Anak tuh Visinya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terus ngeliat Ternyata Sekolah-sekolah Yang di sekitar rumah Itu kayaknya Nggak ada yang Ke arah sana Kalaupun ada Ternyata harganya Udah kayak Anak kuliahan Gitu Masukin anak kuliahan Jadinya Habis itu Udah lah Fix homeschooling Sering aja Udah Terus habis itu Awal-awal tuh Masih Apa namanya ya Nggak kebayangkan Aduh ini Apa namanya Untuk budgetingnya Seperti apa gitu Banyak banget Pelatihan Khususnya untuk saya gitu Terus habis itu Banyak Juga Apa namanya Untuk anak-anak tuh Ada les ini Les itu gitu ya Sebenarnya Menggiurkan sekali Tapi Nggak semuanya Langsung Di Iyahin gitu Jadi Terus habis itu Udah Diskusi sama suami Dan sebagainya Akhirnya Dimulai dari yang Kita bisa aja dulu Terus habis itu Kalau sekiranya Saya misalnya nih Senangnya Menggambar gitu Itu udah Mungkin kalau misalnya Di orang lain Atau di teman-teman Yang kurang Bisa menggambar Mereka memilih Untuk Apa namanya Ngelesin gambar Nah Dengan adanya saya Bisa gambar Itu jadi lebih Hemat lagi gitu Jadi saya sendiri Yang ngajarin Mulanya dari Hal-hal seperti itu Misalnya suami saya Senang silat Akhirnya Anak-anak Diajarin silatnya Sama suami saya Jadi Itu juga Masuknya Menghemat ya Lebih ke Menghemat Tapi kalau misalnya Dibilang Bisa jadi bengkak Bisa aja gitu Kayak Saya nih Senang Beli buku gitu Wah buku ini Menggiurkan Buku ini menggiurkan Ya bisa juga Bengkak gitu Jadi Balik lagi ke kita sih Gitu Makasih Thank you Kalau lo Aplaus lo dong Buat kalau lo Wah Kak Irma juga Mau berbagi nih Gimana Kak Irma Bayangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Kedengeran Kak Ya ini Soalnya sama lagi Nungguin anak les nih Bunyi di tangga Ini Anak saya yang lagi Saya tinggal di Surabaya Terus ini Barusan mulai Homeschooling Sebulan ini Sekarang Kalau Sesuai dengan Anak sekolahan Kelas 7 ya Kelas 1 SMP Agak ngeredek nih Gak pernah ngomong Soalnya di Zoom Jadi gini Sebelum Kita nyoba Homeschooling Waktu itu Ntar saya lepas aja Ini headsetnya Itu kita Sempet Hitung-hitungan Kita bikin kayak Pricelist gitu Kak Sama suami Ini untuk Elastini Berapa Semuanya Sempet kaget juga Kok Kosnya Banyak ya Kok kosnya Kok bisa jadi Malah Sejuta Lebih gitu sih Kok Jadi malah Lebih mahal Daripada sekolah Waktu kita Belum sempet nyari Yang sekolah-sekolah SMP Yang kita Mau Terus abis itu Coba kita Bandingkan dengan Sekolah SMP Yang kita Mau Abis itu Kita lihat SPP-nya Berapa Abis itu Kita hitung Juga Uang gedung Uang gedung Sepet kita hitung Kita breakdown Juga Uang gedung Kan sekali Bayar Tiga tahun Kemudian kita Bagi Kita bagi Berapa Bulannya Itu sampai Tiga tahun Kemudian kita Lihat Kalau Umpama Kita Lihat Harga Mungkin Mungkin Bisa jadi sama Antara Homeschooling Dengan Sekolah Yang kita Inginkan Cuman Kelebihannya Adalah Ketika kita Mengeluarkan Biaya yang Segitu Yang sesuai Itu Sepertinya Lebih worth it Dengan Homeschooling Karena Apa yang kita Mau Itu semuanya Kayaknya Nembaknya Pas Oh ini Betulnya Anak Ini Ini Tapi Kalau Misalnya Ke Sekolah Yang formal Mau Nggak Lu Nggak Suka Nggak Suka Sama Ini Ya Udah Kamu Bayar Segini Terus Ini Yang Kamu Nggak Suka Juga Tetap Harus Kamu Ambil Itu Yang Sempat Kita Pikirkan Juga Kemudian Akhirnya Mungkin Kita Juga Ngelihat Selain Itu Ketika Kita Sekolah Formal Ketika Nggak Punya Duit Mau Nggak Mau Juga Harus Terbayar Respe Segitu Kan Jadi Nggak Bisa Kira Masih Bisa Di Rem Yang Nggak Apa Silahnya Dibutuhkan Terlebih Dahulu Ya Kita Berhentikan Dulu Aja Itu Aja Sih Kak Jadi Sekarang Jadi Kita Ini Kayak Kemarin Saya Pernah Cerita Tiba-tiba Hilang Soalnya Nggak Ada Kedengeran Kayak Tiba-tiba Abinya Pengen Apa Namanya Tambahan Les Matematika Yang Bagus Dan Biayanya Mahal Banget Kita Cari Yang Kira-kira Yang Biaya Terjangkau Dan Anaknya Suka Sesuai Itu yang Kita Ambil Alhamdulillah Kita Bisa Mengatur Terima kasih Terima kasih Aplos dulu Mungkin Banyak Teman-teman Yang Semodel Yang Kemudian Merasakan Hal Yang Sama Banding-bandingin Dulu Aja Begitu Beda Ternyata Tapi Kemudian Ada Nilai Plus Dari Homeschooling Yang Tadi Sudah Sampaikan Oke Kanur Kita Langsung Saja Masuk Ke Pertanyaan Pemantik Yang Kedua Baik Kita lanjut Ke Pertanyaan Kedua Saat Mulai Menjalani Homeschooling Apakah Asumsi Bahwa Homeschooling Itu Mahal Terbukti Bila Iya Atau Tidak Apa Alasan Yang Mendasarinya Silahkan Teman-teman Sudah Sudah Sepaket Ya Tadi Mungkin Saya Mau Menambahkan Lagi Yang Apa Begitu Homeschooling Mahal Atau Mungkin Tadi Misalnya Contoh Irma Udah Jalanin Kayaknya Udah Hitung-hitungannya Mahal Oke Oke Sip-sip Silahkan Teman-teman Ada yang Mau Nambahkan Lagi Setelah Dijalani Terus Ternyata Biayanya Ternyata Enggak Sebagaimana Yang saya Bayangkan Malah Kemudian Kau Dapatnya Lebih Banyak Silahkan Ada yang Mau Berbagi Sampai Menunggu Gimana Kalau Kak Nur Sumpah Akhirnya Ada Yang Terkonfirmasi Bagaimana Ya Kalau Di Keluarga Kami Saat Menjalani Homeschooling Kami Menjalani Apa Yang Dituliskan Rumah Inspirasi Di dalam E-booknya Yaitu Biaya Homeschooling Sangat Terkait Dengan Pilihan Sarana Belajar Yang Diambil Semakin Memempaatkan Keseharian Dan Menggunakan Internet Kami Melihat Semakin Lebih Murah Karena Kami Banyak Memempaatkan Anak-anak Belajar Online Belajar Internet Dan Saat ini Ketika Anak Pertama Kami Dan Anak Kedua Mulai Mendalami Dunia Yang Mereka Tekuni Seperti Anak Pertama Menekuni Renang Yang Kedua Menekuni Menggambar Nah Biaya Tadi Tadi Semakin Terlihat Biaya Berapa Biaya Yang Diperlukan Jadi Seperti itu Oke Silahkan Teman-teman Yang lain Mungkin Ada yang Mau Ikut Menambahkan Atau Menanggapi Nah Itu ada Kak Unike Silahkan Kak Unike Silahkan Kak Ya Suri Teman-teman Perkenalkan Saya Unike Dari Sido Kalau Saya Pengalaman Selama Ini Usia-usia Anaknya Oh Usia Anak saya 6 tahun 4 bulan Kalau Pengalaman Saya Selama Ini Benar Yang Ditulis Kak Lala Di chat Itu ya Jadi Tergantung Kita Perbandingannya Sama Apa Dulu Nah Saya Kebetulan Sempat Ngecek Sekolah Sesuai Yang Saya Pengen Kalau Di Homeschooling Ini Kan Saya Melihatnya Kan Anak-anak Lebih Ditekankan Kepada Prosesnya Ternyata Biayanya Wow Jadi Termasuk Sekolah Yang Bagus Di Surabaya Jadi Masuknya Kalau Nggak Salah Sekitar 60 Juta Itu Uang Pangkalnya Belum Yang Lain Jadi Kalau Tadi Dari Pertanyaan Pemantik Apakah Setelah Dijalanin Mahal Menurut Saya Enggak Jadi Sementara Ini Anak Saya Hanya Saya Fasilitasi Tambahannya Adalah Les Piano Ini Baru Akan Masuk Ke Les Gymnastic Dulu Cuma Nanti Kami Juga Akan Lihat Apakah Dia Akan Suka Di Sana Atau Enggak Jadi Enaknya Biayanya Bisa Buat Coba Coba Dulu Jadi Mana Yang Suka Nanti Itu Yang Diteruskan Nah Terus Kemudian Terkait Dengan Materi Bener Banget Dari Rumah Inspirasi Sudah Terus Kebetulan Juga Kan Dulu Saya Guru Les Jadi Masih Banyak Buku-buku Yang Bisa Terpakai Akhirnya Kalau Dulu Biasanya Saya Kopi Sekarang Sudah Ada Kopi Saya Langsung Kasih Ke Anak Saya Itu Masih Bisa Dipakai Sembari Mamanya Harus Tentu Matam Gak Boleh Kalap Buku-buku Bagus Ditahan Dulu Karena Stok Yang Lama Masih Banyak Kayaknya Itu Pengalaman Dari Saya Biayanya Tergantung Makasih Kak Terima kasih Kayak Yenike Mantap Ini Pengalamannya Lumayan Kalau Jadi Orang Tua Yang Buka Les Jadi Kan Nyambil Misalnya Kak Luluh Bisa Gambar Hemat Tapi Bisa Juga Kalau Kemudian Collab Sama Tetangga Tetangga Lain Bukan Cuma Hemat Tapi Tambah Tambah Dari Latihan Les Silat Oke Silahkan Teman-teman Mungkin Ada Yang Mau Menambahkan Lagi Bagaimana Keseruan Setelah Awalnya Misalnya Kita punya Asumsi Asumsi Terhadap Biaya Begitu Dijalanin Loh Kok Begitu Silahkan Kak Dita Dilengkapi Sharing Siang hari ini Selamat Selamat Siang Kak Selamat Siang Nama Saya Dita Anak Usia 7 Tahun 8 Bulan Setara Kelas 2 SD Jadi Asumsinya Dulu Si Mungkin Homeschooling Itu Mahal Ya Karena Waktu Awal Mencoba Itu Cari Resort Online Itu Semuanya Mahal Coba Berlanggan Ternyata Setelah Menjalani Mencari Tahu Mencari Tahu Biayanya Sekian Sekian Semua Resort Online Itu Tapi Setelah Menjalani Ketemu Komunitas Ternyata Bisa Sharing Cost Dengan Sesama Memang Seperti Rumah Inspirasi Kan Memberi Fasilitas Ya Memfasilitasi Untuk Bisa Sharing Cost Terus Juga Di PKBM Juga Bisa Memfasilitasi Sharing Cost Untuk Berlangganan Materi-materi Online Tersebut Jadi Memang Membantu Ditambah Lagi Kalau Homeschooling Tidak Perlu Biar Beli Seragam Karena Anak Saya Cepet Banget Ganti Bajunya Jadi Cukup Beli Baju Rumah Jadi Alhamdulillah Sedangkan Kalau Teman-teman Itu Atau Sedangkan Pakak Saya Aja Kalau Sudah Mikirkan Seragam Anak Itu Bingung Baru Tiga Bulan Sudah Harus Ganti Belum Lagi Anak Nasak Harus Robek Dan Blah Blah Jadi Maksudnya Beli Uang Itu Bisa Dialokasikan Bukan untuk Teknis Pakaian Bisa Beli Yang Lain Jadi Kalau Mungkin Mahal Kalau Saya Paling Banyak Biaya Itu Memang Ke Buku Karena Anaknya Suka Buku Solusinya Ya Saya Suka Cari Buku Bekas Jadi Jadi Cari Cari Dia Sekarang Lebih Suka Bobo Majalah Bobo Yang Lama Bundelan Bundelan Ke Andi Nah Jadi Beli Itu Banyak Dan Itu Anaknya Bertahir Memang Di rumah Itu Banyak Buku Karena Anaknya Memang Suka Baca Jadi Biayanya Habis Ke Situ Kalau yang lain-lain Paling Kalau langganan Wajib Kali Sos Sos Online Yang Wajib Itu Kan Nggak Begitu Mahal Jadi Alhamdulillah Dananya Itu Bisa Dialokasikan Untuk Kereksadana Untuk Kalau memang Anaknya Rencana Untuk Kuliah Nanti Bisa Dialokasikan Untuk Dana Pendidikan Saya Si Gitu Untuk Pendidikan Anak Jadi Asumsinya Yang Awalnya Saya berpikir Homeschooling Itu Mahal Ternyata Tidak Jadi Kalau Kayak Anak Saya Paling Yang Agak Mahal Itu Biaya Les Bahasa Inggrisnya Karena Saya Memang Meleskan Untuk Bahasa Inggrisnya Tapi Kalau Dibikir Teman Saya Yang Sekolah Juga Biaya Sekolah Mahal Anaknya Juga Les Ini Itu Jadi Setelah Hitung-hitungan Bicara Dengan Suami Alhamdulillah Jatuhnya Lebih Lebih Murah Homeschooling Dan Jadinya Memang Saya Bisa Lebih Menabung Tuk Banyak Untuk Dana Pendidikan Anak Dibandingkan Teman-teman Saya Yang Bahkan Ketika Sudah Masuk Bulan Bulan Juli Itu Pusing Banyak Sekali Pengeluaran Kalau Bulan Juli Apalagi Anak Tiga Karena Ada Uang Tahunan Registrasi Untuk Sekolah Mereka Belum Lagi Uang Uang SPP Bulanan Itu Sih Kak Sharing Dari Saya Terima kasih Kak Dita Prostrudo Bicara Tentang Bulan Juli Anak Tiga Saya Jadi Ingat Saya Punya Kerabat Yang Punya Anak Tiga Selisihnya Tiga Tahun Anak Pertama Kedua Ketiga Jadi Begitu Sudah Ada Sebuah Masa Dimana Yang Satunya Masuk SCP Yang Satunya Masuk SMA Satunya Masuk Kuliah Langsung Semuanya Membutuhkan Biaya Besar Itu Salah Satu Keseruan Teman Teman Yang Sedang Menempuh Jalut Sekolah Silahkan Kita Langsung Saja Ke Pertanyaan Pemantik Ketiga Yang Sepertinya Tadi Sudah Sedikit Diulas Sama Kak Dita Silahkan Ini Menarik Di chat Ramai Banget Kita Masuk Pertanyaan Ketiga Bolehkah Teman-teman Semua Berbagi Elemen Apa Dalam Perserian Homeschooling Yang Menurut Teman-teman Paling Mahal Atau Paling Besar Alokasi Biayanya Silahkan Teman-teman Tadi Sudah Sedikit Dikuti Oleh Kak Dita Dari Beberapa Cerita Kan Buku Kalau Kemudian Gak Tahan Ada Buku Baru Apalagi Kalau Udah Serigala Lewat Tuh Silahkan Teman-teman Ketika Mulai Menjalani Homeschooling Kira-kira Elemen Apa Menurut Teman-teman Berdasarkan Pengalaman Biaya Terbesar Ada Di Sini Di Kesarian Homeschooling Di Pendidikan Anak Silahkan Yang Mau Berbagi Ceritanya Jadi Setelah Menjalani Homeschooling Sekian Lama Saya Melihat Bahwa Biaya Terbesar Ada Di Elemen Ini Yang Mungkin Nilainya Setara Dengan Uang Pangkal Atau Kemudian Silahkan Teman-teman Sambil Menunggu Seperti Biasa Kak Nur Kalau Kak Nur Kerasanya Elemen Biaya Baik Kalau Di Keluarga Kami Elemen Biaya Yang Paling Besar Ada Di Dalam Membayar Ilmu Dari Pihak Ketiga Sesuai Minat Dan Bakat Anak Anak Sebagaimana Oji Dan Yanti Saat Ini Sedang Menekuni Dunia Renang Dan Juga Yanti Saat Ini Menekuni Dunia Menggambar Jadi Biaya-biaya Yang Dialokasikan Lebih Besar Kepada Untuk Mendukung Belajar Mereka Pada Bidang-bidang Tersebut Seperti Menyiapkan Bekal Transportasi Biaya Les Terus Biaya Peralatan Dan Juga Sebagainya Gitu Setelah Menjalani Masuk Usia Sekolah Baru Terlihat Besar Juga Selama Ini Mungkin Asik-asik Aja Karena Masih Pakai Di Sekitar Tapi Begitu Mulai Serius Mulai Menekuni Oh Oke Ada Alokasi Yang Mantap Silahkan Teman-teman Ada yang Mau berbagi Elemen Apa Di dalam Kesarian Homeschooling Anda Yang Ternyata Terasa Paling Besar Porsi Budget Yang Kemudian Perlu Dialokasikan Silahkan Teman-teman Sambil Nanti Silahkan Iya kan Nur Begitu Anak Besar Mereka Butuh Keluar Baru Wah Gak Bisa Ini Betul Betul Untung Sekolah Ini Benar Banget Ada Elemen Tadi Betul Tidak Untung Gak Perlu Beli Baju Seragam Jadi Ada Yang Dipangkas Pangkas Pada Suatu Hari Pas Tata Di Salah Satu Pluck Dance Itu Biaya Untuk Mereka Tampil Mau ada Lomba Lomba Itu Satu Bajunya Mahal Banget Bisa Ratu Seribu Banget Angka Juta Itu Sampai Mahal Banget Buat Baju Doang Tapi Terus Mas Mas Bajunya Bagus Dipakai Yang Lain Coba Baju Seragam Nanti Jadi Mama Kan Ternyata Untung Sekolah Walaupun Baju Dance Gak Bisa Dipakai Lagi Juga Tapi Lumayan Dapat Dokumentasi Pengalaman Ongkos Karya Wisatanya Sudah Ada Di Sana Gitu Gak Silahkan Teman-teman Biaya Cukup Banyak Masih Untuk Buku Dan Les Tapi Sejujurnya Masih Jauh Dari Mahal Apalagi Sekarang Mungkin Bisa Bikin Printable Sendiri Bisa Download Materi Bener Itu Labbook Kita Akan Nambahin Terus Mas Arda Lagi Pengen Nambahin Materi Serial Yang Lain Lagi Kemarin Udah Belajar Membaca Pengen Bikin Serial Literasi Keuangan Jadi Aku bilang Ini Enak Maksudnya Mudah-mudahan Jadi Teman-teman Uangnya Bisa Buat Yang Lain Lagi Jadi Maksudnya Nanti Kalau ada Modul-modul Tambahan Buat Teman-teman Yang ikut Kelas Lengkap Sama Kelas Coaching Nambah biaya Lagi Semua Nambah biaya Yang Kalau Tambahan Kayak Kemarin Program Yang Mbak Ella Itu Karena Program Yang Mbak Ella Yang Bersama Rumah Inspirasi Tapi Kalau Yang Di luar Yang Dari Rumah Inspirasi Sudah Nggak Perlu Bayar Lagi Sudah Silahkan Diambil Pasti Nah Karena Saya Nggak Perlu Bayar Lagi Padahal Coba Kalau Livebook Itu Bener-bener Bagus Aku Ternyata Gini Bagus Banget Yang Bikin Sekarang Terserah Udah Bukan Aku Jadi Karena Aku Lihat Bagus Banget Aku Seneng Dan Itu Teman-teman Mereka Udah Bikinin Yang Versi Tema Jadi Kalau Kemanggan Ngambil DSE Buku Sekolah Elektronik Sekarang Mereka Lagi Bikin Versi Tematik Tematik Ada Binosaurus Ada Coflat Ada Susu Ada Apa Gitu Nah Itu Aku Nggak Yakin Teman-teman Yang Jarang Masuk Kelas Kalau Ternyata Workbook Nambah Gitu Belum Ngomongin Buku Berjenjang Yang Ada 200 Yang Anak Belajar Membaca Labbook Lumayan Buat Bragging Belajar Apa Kasih Labbook Itu Ngebantu Banget Buat Dokumentasi Belajar Iya Gitu Jadi Sama Sebenarnya Buku-buku Ide Kegiatan Itu Juga Nggak Ada Abis Jadi Kalau Teman-teman Buka Kelas Keterampilan Dasar Itu Di Setiap Keterampilan Dasar Ada E-book Baik Untuk Usia Dini Maupun Usia Sekolah Itu Ide Kegiatan Yang Teman-teman Bisa Kembangkan Sendiri Setelah Jadi Harusnya Harusnya Keluar Beruid Lebih Banyak Lagi Uangnya Mendingan Buat Jalan-jalan Buat Popdar Buat Camping Kalau Hamil Mau Keluar Pulau Jalan-jalan Harusnya Dan Bisa Lebih Banyak Yang Gitu Oke Terima kasih Langsung Dibocorin Jadi Makin Menang Banyak Buat Teman-teman Kelas Lengkap Selamat Menikmati Masa Akses Anda Bersama Rumah Inspirasi Oke Langsung Aja Pertanyaan Selanjutnya Oke Kita Lanjut Pertanyaan Keempat Mengenai Belajar Melalui Apa Yang Terdapat Di Sekitar Kita Adakah Teman-teman Yang Mau Berbagi Materi Apa Yang Ada Dalam Kesarian Yang Bisa Menjadi Sarana Belajar Yang Murah Menyenangkan Dan Tidak Membosankan Ayo Ada Yang Mau Berbagi Mungkin Di Dalam Kesarian Belajarnya Apa Ngapain Aja Pake Materi Apa Yang Kemudian Ternyata Ternyata Nggak Harus Beli Beli Dulu Ya Pakai Apa Yang Ada Di Sekitar Rumah Kita Anak Sudah Belajar Banyak Hal Silahkan Ada Yang Mau Berbagi Kesarian Belajar Apa Dari Kesarian Dari Lingkungan Sekitar Yang Sangat Berdampak Dan Ternyata Itu Luar Biasa Pembelajarannya Untuk Anak Anak Silahkan Teman-teman Semua Boleh Berbagi Juga Kalau Kanur Oke Kalau Belum Ada Kalau Di Keluarga Kami Salah Satu Sarana Yang Kami Anggap Murah Murah Adalah Belajar Melalui Membuat Cemilan Cemilan Sederhana Seperti Membuat Es Jelly Roti Pizza Dan Apa Yang Anak Anak Suka Gitu Kayak Donat Dan Tentunya Kami Juga Melibatkan Anak Anak Di Dalam Kesarian Mereka Ikut Membantu Proses Belajar Dan Menonton Film Bersama Juga Melalui Apa Namanya Gawe Lalu Membahas Pesan Moral Golden Moment Dari Film Yang Kami Tonton Bersama Juga Jadi Salah Satu Alat Belajar Yang Sering Kami Lakukan Di Film Itu Pun Jadi Salah Satu Cara Belajar Yang Cukup Jadi Murah Sekarang Bisa Nonton Sekarang Dulu Bioskop Kita Harus Pasti Ke Bioskop Atau Kalau Di TV Nunggu Jam-jam Tertentu Sekarang Lewat Npon Sudah Bisa Nonton Silahkan Teman-teman Ada yang Mau Berbagi Kesarian Apa Yang Di Dalam Kesarian Teman-teman Yang Kemudian Ternyata Ini Belajar Banyak Banget Ya Anak Saya Tadinya Saya Tidak Berpikir Bahwa Mengerjakan Itu Adalah Proses Belajar Itu Memang Harusnya Begitu Tapi Ternyata Begitu Dimaknai Berbeda Banyak Sekali Yang Diperlejari Anak Anak Silahkan Teman-teman Ada yang Mau berbagi Katanya Kak Rora Keberadaan Instansi Di sekitar Belajarnya Ada kantor Kelurahan Polsek Mainnya Kebang Ngeri Bang Silah Silahkan Belajar Di sekitar Misalnya Belajar Dari Mengetahui Rumah RT kita RW kita Juga bagian Dari Belajar Dan Itu Benar Tuh Kalian Suka Super Matan Kemampuan Analisanya Berjalan Langsung Ke Kanan Silahkan Kalau Belajar Dari Kegiatan Sehari Hari Atau Lingkungan Sekitar Yang Pertama Dan Kedua Mirip Sama Kak Nur Tadi Jadi Biasanya Kita Bikin Sesuatu Yang Sederhana Karena Saya Masih 6 Tahun Bikin Slice Strawberry Kemarin Yang Simpel Simpel Terus Bikin Pancake Kesukaannya Itu Kan Disana Udah Bisa Belajar Matematika Menindang Terus Kenapa Kok Airnya Terus Belum Belajar Bercerita Si Anak Saya Ini Kebetulan Yang Berkembang Banyak Berceritanya Jadi Apapun Bisa Dia Jadikan Bahan Cerita Kalau Dipikir-pikir Anak-anak Sekolah Bikin Kalimat Susah Ya Padahal Harusnya Kalau Mereka Bisa Dipantik Seperti Itu Terus Ngobrolnya Banyak Itu Kan Kalimat Udah Jadi Cerita Jadi Karangan Terus Kemudian Yang Paling Saya Yang Signifikan Adalah Naik Sepeda Jadi Kelihatannya Sepele Ternyata Setelah Saya Perhatikan Dulu Anak Saya Menurut Saya Tidak Mahir Naik Sepeda Bahkan Cenderung Takut Tapi Karena Sekarang Kami Punya Kebiasaan Jalan Pagi Setiap Hari Dan Dia Naik Sepeda Saya Jalan Pagi Maksudnya Nah Itu Kelihatan Banget Jadi Kayak Boleh Saya Bilang Semakin Lihai Entah Waktu Nggak Nyangka Kok Bisa Gitu Terus Dia Juga Bisa Mikir Kalau Jalannya Terlalu Jeglong Terlalu Masuk Gini Dia Bisa Muter Jadi Saya Lihat Dia Berarti Pakai Logikanya Gimana Cara Ngatasi Masalah Itu Biasanya Berkaitan Sama Jajan Jadi Kalau Ketoko Kecil Atau Ketoko Supermarket Saya Aja Dia Berhitung Kalau Udah Beli Senek Ini Uang Sakunya Sekian Cukup Nggak Atau Kelebihan Nggak Kalau Memang Dia Mau Lebih Saya Bilang Berarti Besok Konsekuensinya Nggak Jajan Seperti Itu Jadi Itu Yang Saya Ini Kan Apa Praktikan Sama Anak Saya Melalui Lingkungan Sekitar Dan Kekiatan Sehari Hari Terima kasih Ini Juga Kalau Kita Lihat Di Korom Chatting Teman-teman Senang Berbagi Tentang Di Dapur Belajar Simbol Belajar Keta Digimap Yang Ngarahin Supirnya Segala Macem Belajar Lewat Barang-barang Sehari-hari Itulah Memang Sumber Belajar Homeschooling Yang Luar Biasa Teman-teman Apalagi Homeschooling Itu Ditujukannya Untuk Belajar Melalui Kehidupan Dan Untuk Kehidupan Jadi Bukan Teori Aja Langsung Praktek Sehingga Anak-anak Bisa Ingat Semua Yang Dipelajari Seumur Nah Dari Jalan-jalan Dan Segala Rupanya Itu Biar Kelihatan Belajar Biar 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 Bikin Kita Nggak Main Mulu Terus Mana Belajarnya Jangan Lupa Di Dokumentasikan Nah Besok Tanggal 7 Kami Akan Mengumumkan Pemenang Dokumentasi Semua Teman-teman Yang sudah Submit Wah Luar Biasa Ada Yang Anaknya Banyak Submit Banyak Sejumlah Anaknya Wah Mantap Itu Luar Biasa Karena Itu Sebenarnya Modal Kita Jadi Mau Jalan Mahal-mahal Atau Mau Nggak Mahal Sama Sekali Begitu Biarpun Cuma Di Rumah Tapi Kalau Pendokumentasian Bagus Kan Banyak Hal Yang Dipelajari Ya Daripada Kita Kelewat Terus Kemarin Ngapain Jadi Besok Nanti Ada Pengumumannya Siapa Pemenangnya Nanti Pemenangnya Bisa Dapat Hadiah Coaching Coaching Yang Buat Yang sudah Ikut Coaching Lanjutan Kalau Yang sudah Lanjutan Berarti Lanjutan Saya Surpreise Ada yang Sudah Bayar Coaching Sampai 2024 Luar biasa Berapa Mudah-mudahan Kami Sehat Sampai Tahun Tahun Jadi Dek-dekan Silahkan Kak Siti Sebutkan Nama Domisili Dan Usia Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Kalau tadi Mbak Lala Dek-dekan Karena Sudah ada Yang bayar Sampai 2024 Mbak Lala Kalau saya Dek-dekan Mau ngomong Di Komunitas Ibu-ibu Hebat Ini Jadi Saya Nggak tahu Juga Perkenalkan Saya Ibu Siti Bahja Biasa dipanggil Ibu Bahja Mungkin Di sini Saya Nggak tahu Usia Anak Saya Mungkin Yang Paling Senior Kali Ya Berapa Usianya Coba 18 Tahun Jadi Sebenarnya Homeschooling Mbak Lala Rumah Inspirasi Ini Saya Sudah Berkenalan Sudah lama Banget Waktu Anak Saya Malah TK Mungkin Karena Saat Itu Saya Sangat Tertarik Dengan Homeschooling Mbak Lala Rumah Inspirasi Saya Banyak Dapat Insight Baru Dari Rumah Inspirasi Cuma Saat Itu Mau Homeschooling Anak Saya Agak Tersendat Jadi Saya Dan Mungkin Karena Pikiran Saya Itu Salah Satu Anak Yang Satu Birga Hadi Usia 18 Satu Lagi Ada Hanina Usia SMP Kelas 2 Dia Sekarang Di MPS Karena Kebetulan Kami Keluarga Besar Itu Ada Sekolah Juga Jadi Dekat Dan Kalau Tadi Mungkin Para orang tua Disini Bilang Biayanya Mahal Kalau Kami Alhamdulillah Masih Sangat Terjangkau Karena Kalangannya Sekolah Kampung Jadi Untuk Mirza Terima kasih Ya Infonya Sudah Mengikuti Kelas Coaching Walaupun Belum Semuanya Saya Lihat Karena Banyak Materinya Cukup Lumayan Saya harus Belajar Lagi Mulai Dari Nol Karena Usia Juga Udah Nggak Ini Lagi Udah Nggak Mudah Lagi Tapi Menurut Dan Untuk Mirza Hadis Sendiri Kemarin Untuk Homeschooling Sebenarnya Itu Nggak 100% Homeschooling Cuma Memang Dia Itu Selesai Sekolah SF Karena Sempat Mengalami Sekolah Biasa Formal Dari MI MTS Lalu Dari MTS Ke MA Ini Ada Tendala Lagi Kami Karena Akhirnya Mirza Nggak Mau Sekolah Formal Yaudah Kita Homeschooling Aja Cuma Tadi Belum 100% Homeschooling Jadi Saya Yang bisa Saya kerjakan Kami kerjakan Dengan Keluarga Dan Untuk Mirza Sendiri Kemarin Untuk Belajar Langsungnya Adalah Saya Memasukkan Beliau Meminta Kepada Suami Karena Suami Punya Temen Dan Temen Punya Cafe Punya Cafe Di World Cafe Di Sana Lumayan Kata Anak Saya Lumayan Karena Saya Nggak Ngerti Dunia Perkafean Karena Bukan Pecinta Kopi Jadi Anak Saya Di Sana Magang Selama Satu Bulan Karena Memang Sebelumnya Ada masalah Dengan Pertemanan Jadi Sampai Kemarin Saya Salud Agak Amaze Karena Anak Saya Sampai Bilang Mohon Maaf Saya Agak Emosional Karena Ini Sedih banget Karena Emang Anak Saya Ada Masalah Dengan Pertemanan Jadi Kemarin Dia Sampai Bilang Gini Sama Saya Alhamdulillah Sekarang Itu Sampai Ngerasain Kok Punya Temen Lagi Gitu Kayak Berasa Punya Temen Banyak Sampai Senang Sampai Terharu Katanya Saya Bila Alhamdulillah Saya Bila Sayangnya Nggak Diperpanjang Magang Cuma Sebulan Tapi Saya Pikir Walaupun Sebulan Itu Cukup Membuat Anak Saya Bersemangat Lagi Untuk Mengikuti Kegiatan Kegiatan Yang Direkomendasikan Oleh Rumah Inspirasi Terima kasih Mbak Lala Mohon Bantuannya Mohon Petunjuk Dari Mbak Lala Seperti Pak Harmo Kudulu Terima kasih Terima kasih Kekam 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 Manfaatkan Forum Berbaginya Rumah Inspirasi Dimanfaatkan Untuk Berbagi Apapun Yang sedang Dialami Apalagi Buat teman-teman Yang ada Di grup Coaching Grup Whatsapp Jangan Dianggurin Silahkan Langsung Anda Manfaatkan Untuk Kalau ada Yang lagi Dialami Yang ingin Disharingkan Wah Nggak terasa Waktu Langsung Pertanyaan Pematik Terakhirnya Kita Langsung Pertanyaan Terakhir Apakah Teman-teman Memiliki Tips Dan Saran Untuk Membuat Kesarian Homeschooling Yang murah Dan Tidak Membosankan Silahkan Yang Buat Yang Mau Berbagi Siapa Tahu Bisa Saling Menginspirasi Tadi Tidak Sudah Pertanyaannya Beririsan Beririsan Ada Yang Sudah Ke Supermarket Ada Yang Kemudian Jalan-jalan Di taman Dan sebagainya Mungkin Ada Yang Mau Melengkapi Lagi Teman-teman Ada Tips-tips Yang Belum Tersebutkan Atau Mau Diulang Lagi Atau Dikuatkan Sesuai Dengan Konteks Keluarganya Apa Kira-kira Tips Supaya Homeschooling Jadi Murah Dan Tidak Membosankan Jadi Anak-anak Senang Untuk Itu Lagi Belajar Lagi Itu Lagi Silahkan Kayu Sebutkan Nama Domisili Dan Usia Anak Halo Kak Terima kasih Aku Kayu Anakku 7 tahun Yang waktu itu Aku pernah Sharing Anakku Nggak Nggak Suka Di Diikutkan Kelas Online Dan Akhirnya Dibesahankan Sama Teman-teman Di Rumah Inspirasi Untuk Coba Ambil Kelas Tapi Yang Beraktifitas Fisik Salah Satunya Memasak Nah disini Lumayan ampuh Menurut aku Aku Ngeliat Anakku Lebih Lebih Energic Terus Lebih Termotivasi Besok Kita mau Masak Apa lagi Kita besok Mau masak Apa lagi Jadi Walaupun Kelasnya Cuma Satu Kali Diikutin Tapi Dia Merasa Besok Ada kelas Lagi Nggak Besok Ada kelas Lagi Nggak Bun Seminggu Sekali Doang Ada yang Terpantik Gitu Ya Terus Tunggu Tunggu Bundanya Yang Enak Gini Yang Nggak Nyampe Itu Sih Jadinya Dia Motivasi Lagi Enakinya Balik Lagi Terus Jadinya Nggak Yang Cuma Ah Nggak Mau Ikut Itu Tapi Tapi Jadi Sekar Lebih 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 Apa namanya Lebih Apa ya Termotivasi lah Buat Mencoba hal baru Kayak gitu Kayak gitu sih Dan menurut aku sih Tidak terlalu mahal ya Untuk Sekedah Masak Bonus Apa Bikin-bikin Sesuatu yang simpel aja sih Apalagi Dimakan Di pajang Apalagi Yang Dibuat Dimakan Kan Itu Sama Kayak Mau beli kue Buat anak-anak Jadi Sebetulnya Harga Belajarnya Nol Karena Aku lagi beli Makanan Buat anak-anak Semuanya Ambil belajar Terima kasih Kayu Silahkan Teman-teman Yang lain Ada yang Mau berbagi lagi Di Satu Kesempatan Terakhir Karena Nggak Kerasa Nih Sudah Pukul Tiga Seru ya Teman-teman Nih Sampai 60 Partisipan Di hari ini Warbiasa Semua Belajarnya Wah Kak Nelly Yang terakhir Berbagi hari ini Gimana Kak Nelly Apa Ada tips Homeschooling Murah Tidak Membosankan Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Nelly Saya Ibu Dari Dua Anak Perempuan Yang pertama Usianya Akan 8 Tahun Dan yang kedua Akan 5 Tahun Jadi Kalau Dari pengalaman Oh iya Domicilinya Di Serang Kami Di Banten Ya Kalau Dari pengalaman Kami Tips yang Untuk Meminimkan Biaya Yang pertama Yang pertama Yang kita Memanfaatkan Keseharian Bahkan Dari Awal Buka Mata Sampai Menutup Mata Lagi Seharian Itu Semua Bisa Dijadikan Pelajaran Berbelajar Mulai Dari Habit Baca Doa Bagaimana Sesuai Syariat Luar biasa Sekali Jadi Anak-anak Homeschooling Itu Ya Nggak hanya Teori Langsung Praktek Jadi Nggak hanya Cuma Belajar Baca Doa Makan Dihafalin Tapi Pas prakteknya Dia Nggak Nah Kalau Kita Anak Homeschooling Yuk Kita Berdoa Bareng-bareng Bagaimana Ada Makan Yang Baik Nah Yang Kedua Di keluarga Kami Kami Sumbernya Itu Dari Apa Yang Orang Tua Miliki Misalnya Keterampilan Yang Misalnya Miliki Kan Dia Suka Desain Suka Desain Nah Harmoni Suka Gambar 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 Dia Ketika Lihat Ayahnya Lagi Desain Dia Ikutan Nah Dia Ikutan Iseng Iseng Akhirnya Dari Apa Yang Desainnya Dia Bikin Itu Ternyata Menghasilkan Uang Dan Uangnya Juga Lumayan Dolar Itu Ada Beberapa Desain Alhamdulillah Sudah Menghasilkan Tapi Kata Ayahnya Karena Ini Tidak Bisa Dihitung Beberapa Penghasilannya Jadi Masukin Ke Uang Tabungan Kita Aja Jadi Misalnya Kita Pakainya Jalan-jalan Gak Tiap Bulan Kita Kasih Tapi Kita Buat Jalan-jalan Sekarang-sekarang Pokoknya Kalo Udah Ada Komputer Ngebuka Dia Langsung Mau Desain Seru Banget Kayaknya Yang Kedua Dari Saya Misalnya Saya Suka Seneng Masak Seneng Kerajinan Udah Dari Kita Aja Dulu Baru Ketika Anaknya Minatnya Di luar Mungkin Itu Yang Membuat Ada Tambahan Budget Budget Menai Kelihatan Tapi Sekarang-sekarang Ini Masih Ya Masih Murah-murah Aja Kayaknya Kak Andit Kalo Di keluarga Kami Yang Mahalnya Kalo Awal-awal Kalo Awal-awal Kami 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 Masih Memulai Homeschooling Jadi Ini Orang tuanya Lagi Mulai Belajar Yang Biaya Mahalnya Di situ Kalo Yang Belajar Anaknya Alhamdulillah Masih Terjangkau Terima kasih Terima kasih Kan Nelly Dan Sharing dari Kan Nelly Menjadi Sharing Penutup Di sesi Berbagi Homeschooling Usia Sekalian Silahkan Kak Nur Apa kesimpulan Hari ini Oke Langsung kita tutup Ya Kak Andit Baiklah Teman-teman Semua Terima kasih Karena sudah Berbagi cerita Pengalaman Seputat trip Keseharian Homeschooling Agar Menjadi Murah Dan Tidak Membosankan Semoga Semakin Bisa Menginspirasi Kita Semua Para Praktisi Homeschooling Bahwa Semakin Menggunakan Kesarian Yang Ada Di Sekitar Kita Maka Proses Belajar Dalam Homeschooling Semakin Murah Dan Menyenangkan Baiklah Kandito Saya Kembalikan Lagi Oke Plos dulu Sebagai Fasilitator Kita Di Siang Hari Ini Dan Saya Mengajak Teman-teman Yuk Yang Mau Di Foto Wajahnya Silahkan Open Cam Dan Sambil Menunggu Teman-teman Terbuka Kameranya Silahkan Mbak Lala Ada yang Mau Dilengkapi Mungkin Soal Biaya Homeschooling Ini Seru Ya Pembahasannya Betul Tadi Kak Catur Menutupnya Dengan Bagus Jadi Tips Yang Itu Banyak Bersyukur Ya Dan Memang Dalam Pengalaman Kalau Kita Banyak Bersyukur Itu Rasanya Cukup Jadi Andai Kata Lagi Nggak Punya Uang Pun Masa Surut Tapi Tetap Rasanya Jadi Bersyukur Untung Nggak Perlu Beruang Sekolah Jadi Paling Terakhirnya Untung Nggak Perlu Beruang Sekolah Jadi Masih Cukup Jadi Kita Keluar Rumah Piknik Di Ruang Pamu Juga Alhamdulillah Jadi Kalau Kita Banyak Bersyukur Itu Rasanya Jadi Cukup Kalau Pas Lagi Lapang Untung Lagi Bisa Jalan Gitu Oke Terima kasih Dan Sudah Terbuka Sebagian Wajah Kita Langsung Foto Saja Siap Semuanya Ambil Posisi Terbaik Tangan Di Depan Kamera Supaya Kelihatan Kalau Ini Bukan Tempelan Stiker Anda Tiga Dua Satu Kita Krek Sebentar Saya Lihat Dulu Oke Semuanya Mantap Oke Sip Terima kasih Teman-teman Semua Sudah Berbagi Di siang hari Ini Dan Sambil Sebelum Kita tutup Saya ingin Mengingatkan Teman-teman Semua Bahwa Di Bulan Agustus Ini Banyak sekali Materi-materi seru Di rumah Inspirasi Dan Ini adalah Sebagian Di antaranya Jadi Minggu Depan Tadi Kita sudah Membahas Tentang Tentang Sepuluh Keterampilan Dasar Tentang Sepuluh Keterampilan Dasar Kita sudah Bahas Dan Itu akan Ada Webinarnya Di minggu Depan Jadi Pastikan Teman-teman Mengalokasikan Waktunya Untuk Kemudian Kita Perdalam lagi Tentang Sepuluh Keterampilan Dasar Sebuah Keterampilan Keterampilan Yang sudah Disadur Oleh Mas Ardan Balala Menjadi Sebuah Keterampilan Keterampilan Yang Mungkin Perlu Sudah Distimulasi Sejak Gini Sehingga Ketika Waktunya Teman-teman Anak-anak Itu Sudah Mulai Harus Menghadapi Dunia Dengan Keterampilannya Sudah Lebih Asik Lebih Siap Jadi Minggu Depan Kita Akan Ada Webinarnya Lalu Kemudian Tanggal 17 Agustus Ini Jam 8 Malam Itu Akan Ada Sebuah Webinar Spesial Jadi Webinar Spesial Kenapa Spesial Karena Ini Khusus Buat Teman-teman Kelas Lengkap Sebetulnya Bisa Diikuti Oleh Teman-teman Kelas Coaching Juga Adalah Webinar Q&A Homeschooling Jadi Teman-teman Silahkan Mau Bertanya Apa Semputar Homeschooling Mas Akan Mengalokasikan Waktu Untuk Hadir Di Pukul 8 Sampai Pukul 9 Namun Tidak Ada Rekamannya Jadi Silahkan Kalau Teman-teman Mau Berinteraksi Langsung Dengan Mas Dan Balala Silahkan Ada Di Hari Rabu Malam Pukul 8 Malam Jadi Sebetulnya Kalau Kelewatan Rekamannya Kalau Ada Yang Mau Dikanyain Bisa Di Kolom-kolom Rumah Inspirasi Ada Anda Komen Saja Misalnya Dijawab Lalu Di Tanggal 21 Agustus Akan Ada Parents Club Rumah Inspirasi Apa Temanya Waktu Itu Sampai Lupa Tapi Artinya Akan Ada Tema Menarik Di Bulan Depan Ini Di Tanggal 21 Agustus Lalu Di Tanggal 27 Agustus Akan Ada Winar Pengayaan Dari Mbak Ella Wah Ini Sebuah Materi Yang Kadang Suka Muncul Mbak Lala Di Teman-teman Coaching Suka Bertanya Bagaimana Untuk Memperkenalkan Tentang Pendidikan Seksual Untuk Anak Dan Dari Sudut Pandang Psikologi Klinis Mbak Ella Ini Saya Akan Memperkaya Kita Dan Lebih Bisa Membuat Kita Memberikan Materi Yang Lebih Sesuai Dengan Usianya Dan Sebagainya Dan Tentunya Di Tanggal 28 Agustus Akan Ada Teen Club Rumah Inspirasi Silahkan Buat Teman-teman Yang Memiliki Anak Remaja Usia 10 Senang Menyimak Katakanlah Bisa Menyimak Bisa Senang Mau Berbagi Silahkan Teman-teman Ada Memanfaatkan Ruang-ruang Berbagi Yang Ada Di Rumah Inspirasi Dan Dengan Demikian Sudah Merdekah Dirimu Dengan Pilihan Benar Karena Terkait Dengan Kemerdekaan Sudah Merdekah Anda Dengan Pilihan Anda Ini Seru Juga Silahkan Teman-teman Yang Mau Hadir Langsung Kemudian Hadir Saja Di Acara Parents Platur Masih Terima kasih Teman-teman Kanur Terima kasih Sudah Membersamai Mbak Lala Terima kasih Sudah Hadir Di Sesi Siang Hari Ini Saya Tutup Dengan Pantun Jalan-jalan Ke Tajmaha Pulang-pulang Membawa Apa Tadi Kok saya Jadi lupa Membawa Dupa Jalan-jalan Ketaj Mahal Pulang-pulang Membawa Dupa Homeschooling Mahal Tergantung Anda Ambilnya Kelas Apa Sampai Kita Ketemu Di Sesi Sharing Yang Selan Selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Thank you Teman-teman Terima kasih Teman-teman Selamat Selamat Selamat